Pertama adalah membawa aspirasi daerahnya. Anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Demokrat, Boki Ratu Nita Budi Susanti menyatakan, calon legislatif atau calon perempuan yang ingin menjadi anggota DPR harus mempersiapkan diri secara lengkap. Antara lain, selain memenuhi syarat administrasi, ia harus juga membekali diri dengan pengetahuan dan membawa aspirasi daerah yang ia wakili. Menurut Boki, jika perempuan mau maju dan ingin ada perubahan, harus menjadi bagian dari penentu kebijakan. Itu artinya perempuan harus masuk dalam formalitas politik itu sendiri. Makanya perempuan jangan takut masuk ke dunia politik. Boki mengakui minat perempuan terjun di dunia politik memang masih terbilang kurang. Namun sebaliknya ada juga perempuan yang bermingat dan berkualitas, tapi tidak diberikan haknya oleh Partai Politik. Salah satu nomor dua, nomor satu, atau nomor tiga itu harus ada perempuan, tapi ini belum memenuhi persyaratan. Jumlah perempuan yang ada di DPRD di daerah itu juga masih kurang. Jadi ini belum rapi sampai sekarang. Kembalikan berkas yang belum beres ya sampai sekarang ini, masih ada 4 ribu sekian yang masih dikembalikan. Perempuannya ini selalu dipaksakan sekali kader-kader dadakan, dan karena batasan waktu, dia juga harus melengkapi berbagai macam administrasi yang sudah menjadi ketentuan daripada persyaratan administrasi dari KPU.